Intro Halo guys and welcome back on my channel Progames ID Kali ini gue akan melanjutkan kembali Stealth World Truck untuk game Thank you, Blood of Heaven Dan sekarang kita akan Masuk ke misi yang terakhir ya Dari Ayame Story Yaitu misi ke 10 Yang masih sama judulnya Yaitu Assassinate the Evil Ten Rai Ya disini Sebelumnya kita sudah berhasil mengalahkan beberapa Anak buahnya si Ten Rai Dan sekarang kita juga Akan mengalahkan beberapa anak buahnya Sisanya ya Sisanya yang belum kita kalahkan Kita akan kalahkan disini sebelum kita Melawan Ten Rai Dan di misi yang ke 9 Gue mengganti Camelan Spell Dengan Invisibility Spell Dikarenakan Di misi ke 9 tuh banyak Apa namanya tuh Tuyul-tuyul ya Dan gue gak mau untuk mengalahkan mereka Jadi gue menggunakan Invisibility Spell Tapi kalau di misi terakhir ini Gue akan tetap menggunakan Camelan Spell Karena di area ini gak terlalu banyak Untuk Tuyul-nya Jadi gue akan pakai Camelan Spell Daripada Invisibility Spellnya Oke ini dia Misi terakhir Misi ke 10 Let's go Oke ini dia Kita akan masuk lagi ke Markasnya si Ten Rai Dimana ini merupakan Misi terakhir pada game Tenchu Breath of Heaven Dimana lebih tepatnya Misi terakhir dari si Ayame ya Sama seperti Si Rikimaru Yaitu tempatnya disini Oke ini Misinya Bener-bener masih sama Seperti yang sebelumnya Dimana Yang akan kita lawan adalah Beberapa orang yang botak ini Terus ada beberapa Jonin ya Ya dan seingat gue Di area ini Gak banyak Tuyul Seperti di misi yang ke 9 Oke gue akan Pancing menggunakan Poison Rise Iya gue malah Salah jalan Sorry Garusnya ke arah sana ya Oke ke arah sini Ya disini di atas Ada satu orang penjaga Dia akan tunggu dulu Ya disini kalian bisa langsung menuju ke arah yang ada di belakang gue Ke tempat objektifnya Tapi gue akan lewat jelur sini Karena kalau kalian lewat sini Ada beberapa hal yang bisa kalian ambil Dan juga Ada beberapa penjaga yang bisa kalian bunuh Oke bentar gue akan tunggu sampai dia berbalik arah Ya dan beberapa penjaga ini biasanya setelah kalian bunuh Mereka akan mengeluarkan beberapa suriken ya Ya seperti itu Jadi penjaga yang ini dan juga Jonin Itu biasanya setelah kalian akan mengeluarkan suriken Jadi mungkin buat kalian yang pengen untuk mendapatkan lebih banyak suriken kalian bisa kalahin Beberapa Jonin dan juga si botak di area ini Oke Ya gue akan kalahin itu ya tadi Si Jonin Red yang ada di depan sana Dari lokasi ini karena jauh lebih gampang Daripada gue harus menuju ke tempatnya Oke sekarang gue tinggal balik lagi menuju ke jalan yang tadi Bentar gue akan naik dulu Ada item yang bisa kita ambil disini Mungkin gue akan buang surikennya aja Ya malah dapet suriken lagi Ya gue buang aja karena disini gue sangat Sangat tidak membutuhkan suriken Karena disini kalian bisa mendapatkan sebuah kayu ya Kalau kalian lewat sini Ada item lagi yaitu kayu Ya ini jauh lebih penting daripada kalian mengambil suriken Oke di area ini cuma ada satu Jonin Red ya Kalau gak salah Kita bisa punching menggunakan Poison Rise Oke so far so good disini kita telah berhasil mengalahkan Semua penjaga yang ada di area ini Kita tinggal menuju ke area selanjutnya Ya yang gue gak tau adalah ini loh Ini tuh apaan gitu loh Poster apaan ini gue gak tau Ya gue akan langsung aja Lanjut lagi ke area berikutnya Ya disini sudah mulai ada tuyul kalau gak salah Ada satu tuyul Jadi gue akan gunakan camelan spell aja Untuk melewati si tuyul ini Oke disini gue harus cepet Harus cepet menuju ke penjaga yang ini Karena sebelum dia melihat adanya mayat ya Kita langsung bunuh Dan disini gue tidak akan membunuh si tuyul Karena disini gue tidak membawa senjata pedang cakra Jadi kita tidak bisa membunuh si tuyul Oke gue akan langsung aja naik kesini Ya itu ada sticky bomb ya Kalian bisa ambil sticky bomb Oke disini gue harus hati-hati Dengan lompatan gue ya Jangan sampai terlalu pendek Oke so far so good Di upstart kalian lihat Si Jonin Red mengeluarkan beberapa shuriken ya Yang bisa kita dapatkan Disini kalau kalian menuju ke arah sana Itu ada Jonin Red yang tadi Sudah gue kalahin ya Menggunakan blue gun Jadi gue gak perlu kesana Kita sekarang tinggal naik aja ke atas Ada satu Jonin Blue ya Ya dan disini di belakangnya Jonin Blue Atau di depannya ya Ada satu Biksu atau satu Botak Dan disini kalian gak perlu khawatir Karena si Botak ini tidak akan melihat mayat Karena dia berputarnya tuh lewat kanan Jadi dia tidak akan melihat Teguh dari si Jonin Blue Oke untuk area ini kita sudah berhasil Mengalahkan semua penjaganya Sekarang kita tinggal menuju Ke area berikutnya Oke bentar disini gue harus tunggu dulu ya Kita akan tunggu sampai Jonin Rednya ke arah sini Ya gue gak tau ya Ini Jonin Red ini adalah Monster atau iblis atau apaan Tapi kalau yang gue tau di Naruto Itu Jonin merupakan Seorang ninja yang berpangkat Lebih tinggi daripada Jonin ya Jadi gue gak tau Kalau Jonin disini Malah bentuknya kayak monster Kayak gitu Kayak iblis ya Oke dan disini Ini merupakan area yang cukup tricky Di atas ini Dimana kita akan Ya Jadi di Diseberang sana ada penjaga Yang bisa men-spot kita Dan di Sebelah kiri juga ada Satu penjaga lagi Yang bisa melihat Ke arah kita Tapi disini Gue butuh Jarak ya Antara si Ayame Dan juga Si Jonin yang ada Di sebelah kiri Jadi gue akan coba Berhenti dulu Sebentar Oke gue akan lihat dulu Iya dia masih disitu Oke So far so good Oke Sekarang gue tinggal Naik ke Jonin Red Yang ada disini Oke Mantap Dan dari sini Gue tinggal Menuju ke tempat Yang ada diseberang sana Dengan cara Gue harus turun dulu ya Hati-hati disini Jangan sampai jatuh Ya itu hampir aja Ini bener-bener Bikin Dek-dekan ya Karena kalau mati gue harus Ulangnya dari awal Dari awal misi ini Iya Ini merupakan bug juga Dimana Ada beberapa penjaga Yang ngebug kayak gini ya Setelah gue melempar Poison Rise Penjaganya tidak langsung Menuju ke arah Poison Rise Melainkan Dia akan berputar Oke disini Gue akan tunggu dulu Sambil melihat Wajah cantiknya si Ayami Oke Ya bisa kalian lihat Si Jonin ini Mengeluarkan banyak sekali Suriken Jadi bener-bener Buat kalian yang pengen Mendapatkan lebih banyak Suriken Kalian bisa kalahkan Beberapa Jonin Di area ini Karena bener-bener Kalian mungkin bisa Mendapatkan 20 Lebih ya 20 Suriken Dalam Map ini Oke dan untuk Penjaga yang disana Gue juga sudah kalahin ya Jadi bener-bener Semua penjaga Sudah berhasil Kita kalahkan Sekarang Masih ada Sisa 1 ya Masih ada 1 penjaga lagi Ya kita sudah hampir Sampai di Tempatnya Si Tenrai Kita tinggal mengalahkan 1 penjaga ini doang Ya si botak Ya dan itu dia Kita berhasil Untuk mengalahkan Setiap penjaga Yang ada di map ini Kita siapkan Sticky Bomb Dan Ini dia Kita akan melawan Si Tenrai Selamat menikmati Selamat menikmati Oke, ini dia kita akan melawan si Tenrai. Ya, sebisa mungkin kalian langsung menunduk ya ketika si Tenrai mengeluarkan skill barusan. Oke, ini masih gampang ya untuk pertarungan pertama. Jadi, disini kita akan melawan si Tenrai sebanyak 2 kali. Tapi kalau kalian menggunakan si Rikimaru, kalian akan melawan si Tenrai ini kalau nggak salah sebanyak 3 kali ya. Seingat gue ya. Ya, jadi disini si Tenrai memanfaatkan 2 Jewel yang dia miliki untuk bisa meningkatkan kekuatannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Perihakannya terbukaan 2 Jewel yang dia silakan. Nel, ini dia? Jangan lupa seperti perihakannya untuk terbatas. Perihakannya selama kekuatannya basah. Nah oke ini dia pertarungan kedua kita melawan si Tenrai Kita akan lagi-lagi menggunakan sticky bomb ya Cara yang sangat simple dan sangat mudah sekali Oke dan itu dia kita berhasil untuk melalahkan boss terakhir yaitu Tenrai Terima kasih telah menonton 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 Saya akan menonton Dan kita lihat Terima kasih telah menonton Di video berikut Terima kasih telah menonton